Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di hari ini teman-teman kita akan ngebahas mengenai Monster Hunter Freedom Unite Ini adalah Monster Hunter yang paling terkenal ya teman-teman Sampai ada dibikin portnya dikeluarin di IOS juga kalau kalian tahu Jadi Monster Hunter Freedom Unite ini merupakan action RPG Yang mengutamakan karakter kita untuk menyelesaikan quest-quest yang ada Monster Hunter Freedom Unite sendiri merupakan lanjutan dari game yang pendahulunya Yaitu adalah Monster Hunter Freedom 2 yang udah pernah gue bahas ya sebelumnya Monster Hunter Freedom Unite mempunyai banyak fitur baru yang tidak ada di Freedom 2 Salah satunya adalah keberadaan Felin atau Otomo ya Airo yang menjadi teman perang kita saat menjalankan misi Jadi kali ini kita mainnya gak sederian lagi teman-teman Jadi kalau lagi main offline kita ada di teman kucing kali ini Jadi kita berasa suasananya tuh gak gitu sepi lah ya kalau dibandingin MH-MH yang sebelumnya gitu Game ini juga cukup unik karena meskipun berbasis RPG tapi karakter kita itu gak punya level, gak punya skill, gak punya job-job yang biasanya ada pada RPG umumnya ya teman-teman Tidak ada batasan dalam perkembangan karakter karena tidak ada level yang menentukan karakter kuatnya seperti apa Tapi seberapa pengalaman anda saat memainkannya itu yang menentukan gameplaynya teman-teman Jadi kita bisa ngelawan musuh yang sama setengah jam Bisa juga ngelawan musuh yang sama cuma 5-10 menit karena kita nyerangnya cuma di weakness point ya teman-teman Game ini memiliki 4 jenis misi yaitu gathering, treasure hunting, slaying, dan hunting Dimana tingkat kesusahannya dari paling mudah yang gathering sampai hunting itu yang paling susahnya ya teman-teman Karena disini kita akan diuji dalam menganalisa bagaimana dan kapan harus menangkap monster itu Salah misi yang ada di dalam game ini adalah health bar dan stamina bar dimana salah satunya dapat diisi dan meminum potion dan tidur Sementara yang satu lagi dengan memakan makanan Keputusan yang tepat dalam meminum potion atau memakan makanan kayak ration Saat di tengah perburuan itu dapat menentukan hasil akhir dari petual pertarungan Yang jadi pembeda monster hunter freedom unite ini dengan monster hunter freedom 2 yaitu adanya G rank ya teman-teman Jadi kalau di monster hunter freedom 2 hanya terbatas di hunter ranking 6 disini bisa sampai hunter ranking 9 Jadi ada 2 monster dari monster hunter frontier itu di import kesini ya teman-teman Gak lain adalah lava shield dan hypnok Dimana map ini juga adalah map eksklusif dari monster hunter frontier ya Jadi ini salah satu bumbu manis juga Udah gitu ada satu lagi yang gak tertinggal yaitu adalah yamatsukami Adalah ubur-ubur besar ya teman-teman Jadi itu adalah satu boss besar yang di import dari monster hunter frontier ke monster hunter freedom unite Gimana menurut kalian? Masih worth it gak sih untuk main monster hunter freedom unite di tahun 2022 ini? Ini adalah salah satu game yang legendaris menurut gua dan ini masih layak untuk dimainkan di 2022 ini Gimana pendapat kalian? Boleh kalian kasih tau gua ya di comment section di bawah ini Buat semuanya yang udah nonton, terima kasih sebelumnya Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe sebar ke teman-teman kalian Dan kalau kalian suka konten gaming kayak gini boleh kabarin gua di bawah ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya, gua Steven cabut dulu Dadah 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 Dadah